Selamat pagi. Pada episode kali ini, Benang Merah akan menceritakan tentang asal-usul kota Palembang dan Dapun Tahyang. Jawa, tahun 669. Setelah wafatnya Raja Lingga Warman, kerajaan Tarumanagara tidak lagi memiliki kekuatan. Kerajaan terbesar di Pulau Jawa itu, akhirnya runtuh berasama kematian Sang Raja. Hal ini dikarenakan, putera Raja Lingga Warman yang bernama Tarusbawa, lebih memilih untuk membesarkan kerajaannya sendiri yang baru dirintisnya, yaitu Kerajaan Sunda. Sementara di Tanah Seberang, salah satu keturuan Taruman Negara yang bernama Shailendra, menjadi raja di sebuah kerajaan kecil bernama Kandis di Sumatera. Walaupun hanya raja dari sebuah kerajaan kecil, namun Shailendra adalah raja dengan gagasan besar, yaitu, ingin menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh Sumatera, dan membangun Tarumanagara baru di Tanah Suwarna Gwipah. The Penyatuan Sumatera ini disampaikan oleh Shailendra kepada raja-raja di Tanah Suwarna Gwipah, namun waktu itu raja-raja Suwarna Gwipah tidak menanggapi gagasan tersebut secara positif. Hal ini dikarenakan Shailendra hanyalah raja kerajaan Kandis, sebuah kerajaan di lubuk Jambi, Riau, yang wilayahnya relatif kecil. Saat itu, hanya raja Komering di Palembang yang menyambut ide Shailendra ini. Raja Komering melihat potensi besar dalam diri Shailendra, sehingga dia diangkat sebagai anak menantu. Dari pernikahan Shailendra dengan putri Komering, lahirlah puteranya yang gagah dan perkasa, yang telak berhasil menyatukan seluruh Sumatera, yaitu, Jayanasa. Kisah tentang Shailendra ini diperoleh dari Prasasti Sojomerto tahun 700, Prasasti Kalasan tahun 778, dan Prasasti Kelurak tahun 782. Lalu, bagaimana kisah penyatuan Sumatera menjadi sebuah negara Commonwealth? Sebelum kita lanjutkan, mohon dapat klik tombol subscribe, like and share, agar kami terus termotivasi untuk menuturkan kisah-kisah leluhur dan asal-muasal kita. Kini, Shailendra telah tiada. Tahta kerajaan Kandis dilanjutkan oleh puteranya, Jayanasa. Dan Kandis hanya mempunyai aliansi dengan kerajaan istrinya, yaitu kerajaan Komering di Palembang. Jayanasa bermaksud kembali melakukan lobi-lobi untuk mewujudkan cita-cita ayahandanya guna menyatukan seluruh Sumatera. Namun diplomasi tanpa dibarengi dengan kekuatan, agaknya akan sia-sia belaka. Karena itu, Jayanasa mulai membangun pasukan tentara sebagai kekuatan tempur. Apabila jalan damai melalui diplomasi menemui kegagalan, maka Jayanasa akan melakukan penyatuan raja-raja dengan cara penaklukkan. Tidak ada jalan lain, Jayanasa mulai merekrut prajurit, serta mengumpulkan kuda-kuda terbaik untuk menjadi kuda perang. Jayanasa juga mengumpulkan ahli-ahli kapal yang sebelumnya hanya membuat kapal dagang, kini mereka diminta untuk membuat kapal yang bisa mengangkut kuda dan pasukan. Ya, Jayanasa mulai membangun armada kapal perang. Setahun setelah mempersiapkan pasukan, Jayanasa akhirnya berhasil menaklukkan Jambi, tetangga kerajaannya di timur yang menjadi penghubung Kandis dengan Komering. Penaklukan ini berhasil dilakukan tanpa peperangan. Cukup dengan menunjukkan kekuatan pasukan Kandis dan Komering, maka Jambi pun takut. Dengan demikian, wilayah Komering, Jambi, hingga Kandis, kini sudah terhubung menjadi satu kesatuan. Masing-masing kerajaan tetap diberikan otonomi untuk mengatur ekonominya dan keamanan internal kerajaan, namun tidak boleh memiliki pasukan tentara. Semua pasukan perang yang berjumlah 10.000 orang, berada di bawah kendali Jayanasa. Cara baru penaklukan inilah yang kemudian menyatukan kerajaan-kerajaan di Suwarna Dwipa menjadi satu kedatuan. Tahun 675 Masehi, atau 4 tahun setelah penaklukan Jambi, Jayanasa berhasil menyelesaikan proyek pembuatan kapal perang yang lebih besar. Kini, Jayanasa memiliki 10 kapal perang, yang masing-masing mampu mengangkut 100 kuda dan 200 orang pasukan. Dengan kekuatan 3.000 pasukan laut dan 7.000 pasukan darat, Jayanasa kembali melakukan penaklukan dan penyatuan kerajaan-kerajaan di Sumatera, bukan hanya melalui darat tapi juga melalui laut. Kerajaan Bengkalis dan Kerajaan Indrapura di Pekanbaru berhasil ditaklukan. Dan 2 tahun kemudian, Jayanasa berhasil menaklukan kerajaan terbesar di Sumatera yang memiliki 3.000 pasukan, yaitu Minang Tamuan atau Minang Kabau. Atas keberhasilannya, Raja-Raja Sumatera memberikan gelar, Sri, kepada Jayanasa, yang berarti, Agung, sehingga dia disebut, Sri Jayanasa. Keberhasilan ini membuat Sri Jayanasa semakin bersemangat membuat kapal-kapal besar untuk membangun kekuatan laut, sebagaimana leluhurnya, Taruma Nagara. Dan setelah 5 tahun melakukan persiapan, akhirnya Sri Jayanasa meminta restu kepada Resim Rakanda, Sang Pertapa Agung Suwarna Gipa, untuk melakukan perjalanan suci, yang disebut, Marlapas Sidayatra. Inilah perjalanan suci untuk menyatukan Raja-Raja Suwarna Gipa, sekaligus untuk mengajarkan Dharma di seluruh tanah Sumatera. Sri Jayanasa melakukan long maret dari Minang Kabau, Bengkulu, Lampung, Bangka, dan kembali ke Palembang dengan membawa 70 kapal perang, 20.000 pasukan laut dan 10.000 pasukan darat. Sri Jayanasa juga mengajak putranya, Sang Hyang Datu Kumpala, serta membawa 2.213 orang sarjana lulusan Universitas Dharma Pala Muara Takus untuk membantu menyebarkan Dharma. Setelah setahun melakukan kampanye penaklukan, Sri Jayanasa akhirnya berhasil menyatukan seluruh kerajaan di Sumatera. Mulai dari Minang Kabau, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Bangka hingga Aceh. Sri Jayanasa menyebut keberhasilan ini sebagai kemenangan besar atau Sriwijaya. Inilah yang kemudian menjadi nama kedatuannya yang menguasai seluruh Sumatera. Setelah berdirinya kedatuan Sriwijaya, Sri Jayanasa diangkat sebagai datu agung dengan gelar Dapun Tahiyang, sehingga nama lengkapnya menjadi Dapun Tahiyang Sri Jayanasa. Dia lalu memindahkan ibu kota kedatuan dari Kandis ke Palembang. Inilah negara Commonwealth pertama di dunia. Sebuah model penyatuan dan penaklukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip saling menghormati, demi kemakmuran dan keamanan bersama. Dua tahun kemudian, Sri Jayanasa membuat perjanjian damai dengan Tarusbawa, Raja Kerajaan Galuh di Jawa. Tarusbawa dan Sri Jayanasa setuju untuk saling tolong dan tidak saling serang. Perjanjian ini diabadikan dalam prasasti mitra pasamayan yang ditulis dalam dua bahasa, yaitu, Melayu dan Sunda, dan berangkat tahun 607 Saka atau 685 Masehi. Setelah itu, Sri Jayanasa mulai melakukan pembangunan ekonomi dan infrastruktur kerajaan, salah satunya adalah dengan membangun sebuah pelabuhan besar di Palembang, untuk dijadikan pusat perdagangan internasional. Tahun 695 Sri Jayanasa berhasil melakukan konsolidasi ekonomi dan kekuatan tentara. Bersamaan dengan itu, selesai pula proyek pembangunan pelabuhan laut di Palembang. Sri Jayanasa lalu mengirim utusan ke dinasti Tang di China. Sri Jayanasa meminta agar seluruh perdagangan di wilayah Sumatera dan sekitarnya, dilakukan melalui pelabuhan Palembang. Kaisar Tang setuju. Maka sejak itu, Sriwijaya menjadi pintu masuk perdagangan di kawasan. Tahun 697, Sriwijaya mengendalikan lalu lintas kapal di Selat Malaka dan pesisir utara pantai Jawa. Hal ini dikarenakan Ratu Sima, penguasa Kalinga yang mengendalikan pantai utara Jawa, meninggal dunia pada tahun 695. Dengan kondisi seperti itu, maka, kekuasaan Sriwijaya menjadi tidak terbendung. Dan pada akhir kekuasaan pada tahun 702, Dapun Tahian Sri Jayanasa bukan hanya menguasai pantai utara Jawa dan Sumatera, bahkan Sriwijaya telah menguasai Singapur dan semenanjung Malaysia. Dan Selat Malaka yang menjadi lalu lintas perdagangan dunia, kini berada di bawah kendali Sriwijaya. Lalu, bagaimana kisah Sriwijaya selanjutnya? Setelah menaklukkan Singapur dan Malaysia, akankah mereka juga mampu mengalahkan Vietnam dan Thailand? Ikuti terus kisahnya dalam channel Benang Merah. Terima kasih telah menonton!